Intro Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yo, ini adalah segmen full shop untuk chapter depan Disini alur cerita sudah terlihat jelas guys Dan tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai pembahasannya Adegan pertama diperlihatkan keadaan pertarungan antara Luffy vs Kaido Yang meneruskan adegan di chapter lalu Dimana pada akhir chapter lalu menunjukkan kepala Kaido tertembus atau menjadi karet Ketika menerima serangan dari Luffy Dan di chapter ini sesuai perkiraan Kaido masih baik-baik saja Belum terlihat tanda-tanda makhluk terkuat itu akan kalah Bahkan disini Kaido bertekad akan kembali bertarung melawan Luffy Sementara itu Luffy masih santai dengan gaya loncat-loncatnya seperti di chapter lalu Kemudian diperlihatkan juga sosok Zunisa Tampaknya gajah itu belum mencapai negeri Wano Lokasinya masih diperlihatkan di pintu masuk perairan Wano Kuni Bersama dengan Zunisa juga masih ada armada kapal pemerintah dunia Dan Zunisa belum melakukan apapun kepada mereka Nah kembali ke Onigashima Luffy terlihat senang karena Kaido masih bisa bertarung Dan dia pun siap untuk bertarung dengan senyuman Lalu setelah ngobrol beberapa saat Kedua petarung itu pun mulai melancarkan serangan lagi Luffy dan Kaido lagi-lagi mengadu serangan Luffy mengeluarkan serangan beruntun Sementara Kaido menggunakan serangan kanabo yang bertubi-tubi Kedua pertarung itu merasakan dampak dari serangan lawan mereka Untuk Luffy tubuhnya kembali berubah ke bentuk-bentuk aneh Seperti ketika kanabo Kaido mengenai kepala Luffy di chapter lalu Kemudian untuk Kaido tak kalah anehnya Pukulan-pukulan Luffy membuat tubuh Kaido melembung di berbagai sisi Hingga tubuh maluk terkuat itu seperti hampir menjadi gelembung-gelembung karet Nah setelah adu serangan keduanya terlempar ke belakang Tapi Luffy dengan sigap kembali meluncur ke arah Kaido Untuk melakukan serangan lagi Kaido pun tak tinggal diam Dia langsung mengeluarkan serangan pisau angin Menggunakan kanabonya Beberapa pisau angin meluncur kepada Luffy Tapi Luffy bisa menghindari pisau-pisau angin itu Dengan cara memanjangkan kakinya Selanjutnya scene berganti menunjukkan adegan di dalam kastil Onigashima Yang masih menunjukkan tentang kebakaran di markas Kaido itu Lalu diperlihatkan sosok chopper yang berlari menuju Nami untuk meminta pertolongan Nah selanjutnya kita juga bisa melihat keadaan kebakaran hebat dari luar Onigashima Pulau yang sedang terbang itu sudah mengeluarkan api yang besar Oke kembali ke dalam kastil Disini orang-orang terlihat sangat panik Bahkan Beppo diperlihatkan sudah tepar Ya sepertinya dengan tubuh tebal itu Beppo merasakan hawa panas yang luar biasa Kemudian diperlihatkan juga sosok Robby dan Brooke Mereka berdua sih belum bertemu dengan anggota Shippishiro terakhir Tapi bukan berarti situasi mereka sudah aman Mereka masih harus menyelamatkan diri dari kobaran api bersama dengan para samurai Selanjutnya kita bisa melihat Sanji yang sudah pulih kembali Dia pun masih dikerumuni para geisha Rasanya Sanji tak akan membiarkan para geisha itu terperangkap di dalam api Tapi kita belum melihat apa yang akan dilakukan oleh Sanji Nah setelah Sanji keberadaan Apo dan salah satu nambar juga diperlihatkan Disini tangan nambar itu terkena api dan sepertinya melepuh Sementara Apo terlihat meminta nambar itu untuk segera pergi Karena api semakin membesar Nah lanjut lagi disini ada Usopp yang terlihat sedang berusaha keras memadamkan api Dia menggunakan teknik tanamannya Tapi tanaman yang muncul tidak bertahan lama Karena langsung habis di lalap api Hamlet yang bersama Usopp jadi terlihat semakin panik Karena api terus menjadi semakin besar Lanjut lagi disini ada Frankie yang berlari menembus api Dan dia diperlihatkan sedang membawa Shiro di pundaknya Namun sayangnya Shiro masih terkapar Pendekar pedang itu terlihat belum sadarkan diri Tampaknya keadaan Shiro memang sangat mengkhawatirkan Selanjutnya kita beralih ke lokasi Raizu dan Jinbi Kedua orang itu terlihat punya suatu rencana Raizu pun berlari dari jarak yang cukup jauh Sambil membayangkan kebakaran hebat yang terjadi pada Kastil Oden 20 tahun yang lalu Lalu kemudian Raizu mengeluarkan gulungan ninjanya Dan ternyata gulungan ninja itu sudah berisi air Yang pernah dia tampung saat Sunisa menyemburkan air dari lautan Dan disini Raizu berniat memadamkan api di Onigashima dengan air itu Tapi Raizu tak bisa menggunakan teknik pemadaman itu sendiri Karena dibutuhkan orang lain yang bisa mengendalikan air Dan orang itu adalah Jinbi Ya setelah Raizu mengeluarkan air dengan epik Jinbi mencengkram air itu dan mengendalikannya dengan mudah Jinbi dan Raizu pun bekerjasama untuk memadamkan api di berbagai tempat Dan kerjasama mereka terlihat berhasil Karena usaha keras Jinbi dan Raizu ini Orang-orang yang hampir terkena api bisa diselamatkan Nah lanjut lagi kita beralih ke luar Onigashima Disini diperlihatkan keadaan Yamato dan Momonosuke Disini Yamato terlihat menarik kumis naga Momo Tampaknya Yamato meminta Momo untuk melakukan sesuatu Tapi mungkin karena takut Momo tak mau melakukan hal itu Nah lanjut kita sampai ke akhir chapter ini Disini kita diperlihatkan kembali pertarungan Luffy vs Kaido Luffy diperlihatkan sedang melompat dan dia memegang senjata petir Yang didapatkan dari awan hitam diatasnya Ya lagi-lagi pertunjukan kemampuan Luffy ini sangat membuat kita terkejut Karena disini Luffy bahkan bisa memegang elemen alam berupa petir Jadi apakah nantinya Luffy akan bisa memegang elemen alam lain Misalnya api atau angin Ya sangat menarik untuk dinantikan Sementara itu Kaido masih bisa tersenyum tenang di hadapan Luffy yang sudah siap untuk menyerang Dengan percaya diri Kaido bersiap menantikan serangan petir dari Luffy Cerita pun harus bersambung sampai disini guys Dan jangan lupa minggu depan libur dulu ya Oke sampai disini aja pembahasan segmen full shop untuk kali ini Nantikan segmen real review dari Mimin ya Karena disitu akan Mimin bedah secara detail hal-hal yang terjadi pada chapter ini Yosa Mimin Atwa Hayato terima kasih Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakamah sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato Yo Eu salat di atas dukungan 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 di at